ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya kawan spotman tentunya selalu bersama saya insyaallah ya temen temen ya oke di video kali ini saya mau ini temen temen ya mengingatkan kita selalu ya bersama driver gojek tentunya nah apa sih yang perlu kita ingat temen temen begini temen temen ya di saat kita menunggu orderan itu emang kadang perlu yang namanya feeling atau instinct ya temen temen ya nah terus apa bang hubungannya feeling sama instinct tentunya pasti ada hubungannya temen temen karena instinct dan feeling itu yang bakal menentukan kita untuk mendapatkan orderan tersebut karena feeling dan instinct itu terbentuk selama kita ngebeat sehari-hari atau beberapa tahun kebelakangan itulah yang namanya feeling atau instinct yang terbentuk secara alami misalkan feelingnya instinctnya feelingnya kayak begini contohnya kita riwayat punya periwayat disini misalkan di di perumahan ini misalkan perumahan perumahan apa ya perumahan menteng anggap lah ya terus feeling kita kurang kuat atau kita biasa gak terlalu banyak orderan disitu yang kita tahu misalkan begitu dan sebaliknya kalau kita tahu feelingnya itu banyak orderan nah itulah yang menjadi patokan kita untuk terus menunggu disitu gitu temen temen nah tapi bukan jadi jaminan temen temen ya feeling itu juga bukan jadi jaminan jadi salah satu faktor untuk lebih mudah mendapatkan order nah terus apa bang faktor selanjutnya untuk bisa dapat orderan gitu temen temen nah selain feeling tentunya kita harus perhatiin jamnya gitu temen temen jamnya memungkinkan enggak itu misalkan orderan goret misalkan dilewat jam setengah 9 atau jam 9 terus setengah 10 itu biasanya orderan goret itu udah mulai berkurang ya temen temen ya beda kalau lain halnya kalau pas lagi di jam setengah 6 atau sampai jam 9 itu pasti masih banyak gitu temen temen nah itulah dua faktor awal tadi yang menentukan kita bakal dapat orderan kalau feelingnya kita disini riwayatnya banyak terus tapi orderannya enggak ada atau jamnya enggak tepat terus buat apa kita menunggu terlalu lama jadi kita jadi driver itu dituntut selalu harus mobile gitu temen temen enggak melulu di satu tempat atau di satu spot itu sendiri nah akibatnya apa akibatnya kan udah jelas pasti ke delay bahkan ada akun sekali ber dewa atau apapun segacor apapun unggulan apapun kalau orderan yang enggak ada pastinya dong enggak akan dapat orderan bener enggak itu udah jelas kayak gitu enggak perlu dikasih tahu ya akun sedewa apapun akun seunggulan apapun kalau orderan yang enggak ada ya mau ngapain solusinya yaitu kita harus mobile harus geser geser bahkan yang saya tahu jawara atau yang notabene akunya itu unggulan itu enggak melulu di diem di suatu tempat itu terlalu lama bahkan dia bisa harus geser sampai sejauh 10 kilo atau bahkan 15 kilo dia harus harus geser gitu temen temen akhirnya baru bisa dapat nah temen temen ini saya contohin saya ya ini saya buat nih di video ini kebetulan ini jam setengah 10 menjelang jam 10 nah artinya ini jam goret kan akun saya goret ya akun saya kan goret pastinya ini jam-jam dimana orderan goret ini enggak terlalu banyak atau enggak terlalu melimpah lah ya beda kalau lain halnya di bawah jam 9 tadi ini alhamdulillah saya udah dapet 7 orderan temen temen 7 orderan ini juga enggak melulu di spot-spot itu saya juga harus geser-geser pelan-pelan beda tapi kalau pagi-pagi itu gesernya agak sedikit sedikit-sedikit tapi banyak bergeraknya gitu temen temen beda lain halnya kalau siang gini ini kayak saya lagi begini lagi nge-vlog begini lagi ngomong begini ini saya sambil nyalain juga enggak disember kenapa karena jamnya yang saya bilang terus feelingnya tadi feelingnya kita udah kuat kita udah banyak historis disini mungkin nanti bakal dikasih cuman waktunya ini yang enggak kita tahu biasanya kalau jam-jam segini waktunya bakalan lebih lama dari jam-jam di bawah jam 9 tadi nah artinya kita harus punya insting nah kemudian masuklah ke topik insting gitu temen temen ya pembahasan insting tadi setelah feeling terus insting nah insting kita itu mau kemana instingnya itu mental kita apa gitu mentalnya insting itu termasuknya mental ya gitu temen temen ya mental kita mentalnya mau diem-diem aja apa lebih aktif atau bagaimana tergantung kalau kita mentalnya diem terus udah nunggu orderan selama 10 menit 15 menit atau bahkan sampai setengah jam disini-sini aja terus ngedepot order kita jogrogin aja kalau kata orang betahui diem aja disitu ya ngapain gitu temen mendingan pindah gitu temen-temen ini mengorbankan akun kalian momentumnya gitu jadi hilang gitu temen-temen nah ini saya contohin nih saya udah buktiin berapa kali pertama feeling kalau feelingnya gak bagus misalkan spotnya ini spot spot sekolahan di jam pagi itu gak mungkin kita dapet orderan ya kan bener gak kecuali di jam pulang sekolah bener gak ya kan saya udah buktiin berkali-kali temen-temen ya saya kalau udah diem di gini terus gak ada orderan ini pasti insting saya bakal ngebawa buat saya ngegeser gitu temen-temen kalau feelingnya udah ada riwayat itu kan feeling ya feeling riwayat kita ada disini ada namanya feeling ya kan kita diem terus insting kita bergerak gak nih kalau gak ada orderan ya kan itu itu dua hal itu cukup menentukan temen-temen bagi saya selama beberapa hari terakhir nah itu bisa kalian lakukan ya temen-temen ya aku normal pun harus sering mobil temen-temen apalagi yang ngeanyep gitu temen-temen ya harus sering harus banyak-banyak cari spot-spot yang betul-betul unggulan atau statusnya itu diamond gitu diamond atau berlian berlian di kota kalian itu bahkan ada yang lebih tinggi tapi tingkat orderannya harus lebih tinggi di atasnya gitu kalian harus samperin kalau yang kebagian anyep yang normal pun harus bergerak apalagi yang anyep ya kalau kalian diem-diem aja yaudah terima nasib aja padanya kecuali kalian punya banyak tabungan terus istri kalian bekerja nah kalau kita marwahnya ini laki-laki masa ya ngandelin istri bekerja gitu kan atau mengandalkan yang lain gitu atau mengandalkan hutangan itu marwah laki-laki kalian mau ditaruh dimana gitu teman-teman ya karena sejatinya kita itu fitrahnya fitrahnya untuk jadi imam untuk jadi penanggung jawab keluarga khususnya bagi kalian yang sudah berkeluarga apalagi yang punya anak gitu teman-teman ya karena itu udah pasti udah jelas kalau fitrahnya laki-laki itu bekerja beda kalau sama perempuan kalau perempuan itu lebih diutamakan pahalanya itu banyak di rumah gitu teman-teman dibandingkan laki-laki kalau laki-laki udah jelas kalau kita keluar dari fitrah tersebut kita leha-leha kita terima nasib kita mengandalkan istri kita yang lagi bekerja oke sekarang kalian saya bukannya mau mengejelek-jelekan yang semacam itu ya tapi saya mau mengingatkan bahwa Allah itu udah pasti udah jelas kalau udah bilang fitrahnya laki-laki kan kita dulu menikah janjinya saya terima nikah dan kawinnya ya kan nikah dan kawinnya bertanggung jawab lahir dan batin nafkah lahir dan batin ya bener gak nafkah lahir dan batin itu artinya nafkah lahir nafkah kita ngasih makan ngasih ngasih perlengkapan istri kita buat berdandan buat bersolek atau berpakaian itu nafkah lahir nafkah batinnya yaitu misalkan ngasih pendidikan ke keluarga ke anak ke istri itu nafkah batin namanya ya dan lain-lain saya gak mau menyebutkan yang selain itu ya takutnya gak sopan gitu temen-temen ya kalau udah dibilang fitrah itu kalau kita keluar dari jalurnya itu pasti gak bener pasti berantakan coba aja kalian amati kalau ada laki-laki yang mengandalkan penghasilan dari istrinya itu kebanyakan istrinya ini yang justru jadi jumawa gitu temen-temen jadi jumawa karena mereka menganggap selama ini mereka yang menafkahi atau memenuhi kebutuhan perut kita termasuk diri kita sendiri gitu temen-temen jadi fitrah diciptakan Allah itu bukannya sia-sia bukannya main-main ini beneran sesuai gitu temen-temen gak ada bohong itu gak ada hoa gak ada mitos gitu temen-temen ya oke kalau kalian marwahnya laki-laki berjuang untuk keluarga kalian jangan malas-malesan jangan terima keadaan apa adanya harus semangat pokoknya ya kalian ini penanggung jawab keluarga ya semua ditanggung di bunda kalian masing-masing oke sekian video kali ini ya temen-temen tadi faktor 2 tadi itu feeling dan insting kita harus mobile gitu temen-temen ya oke kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih